Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Saudara Ini masih menarik Untuk penghentian Rencana kajian online Di Pelni Ternyata masih panjang Karena selain menghentikan Si pejabatnya juga Pelaksana rencana Kegiatan kajian online Tiap Kamis selama-lamar Itu juga dicopot loh Walaupun sampai sekarang gak jelas yang dicopotin level apa ya Ada yang bilang level direksi Ada yang bilang kepala divisi Ada supervisor dan sebagainya Aduh ya pokoknya intinya Memakan korban lah gitu ya Dan serunya lagi Di sebuah televisi swasta Si Cristia Budiarto Yang biasa dikenal Kang Dede Di Jagat Medsos Itu berbantah Berbantah dengan sengit Melawan Kiai 10 Profesor dokter Kiai Haji Anwar Abbas Beliau ini adalah Mantan sekjet MUI Ketika MUI Masih dibibit oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang sekarang jadi Wakil Presiden Dan itu Masya Allah Kalau kita lihat ya Di tayangan televisi Itu dalam dialog itu Itu bener-bener Sorry banget ya Kalau saya bilang Dek kamu Kamu gak punya adab Dek sama orang tua Bentak-bentak Aduh Dede Dan Tampaknya Manusia ini memang Gimana kita menyebutnya Pelintan kali ya Pelintan Karena ketika Dia berdebat sengit Dengan Profesor Anwar Abbas Itu dia bilang Ini bukan bicara Soal radikal Di kantor Peli Di perusahaan Peli Tapi ini bicara Soal prosedur Bahwa orang yang Memasang player Undangan Pemberitawan Pemberitawan Kajian online itu Belum izin direksi Jadi dia melanggar Peraturan perusahaan Wih keren banget Sampai segitunya Melanggar peraturan perusahaan Hanya karena Memasang player Rencana kajian online Yang tidak mengundang orang Tidak ada Berarti tidak ada Tidak ada Keraman kerubun Tentu saja Itu dapat Sanksinya Sampai pencopotan Bro Itu mana yang ada Emangnya Pertama Tadi Dalam video saya sebelumnya Saya minta Emang itu Pelanggaran gitu Berapa ratus Atau mungkin Berapa ribu Kajian-kajian Di Pelni Yang sudah berlangsung Suami ini Jauh sebelum si Dede ini Yang ternyata Buzzernya istana Berlangsung gitu Dan boleh ditanya Barangkali Apakah semua kajian-kajian itu Harus dapat izin dari direksi Kalau iya Dapat izin dari direksi Masya Allah Kasih Maka direksi Pelni ya Harus ngurusin izin-izin Pengajian Bukan harus berpikir Bagaimana langkah-langkah Strategis Program Apa segala macam Supaya Pelni Menghasilkan keuntungan Yang dividennya Pajaknya Buat negara Yang keuntungannya Bisa membayar Karyawannya Supaya menghidupi Anak izin keluarganya Bayangkah Kalau direksi Pelni Betul-betul harus Memberi izin Setiap kajian Aduh Jadi memang mengada-ngada Makanya si Siapa Niko Silalahi itu Aktivis Yang menyebut Dia kafir Karena dia memang Bukan muslim Itu mengatakan Bahwa alasan si Dede itu Hanya mengada-ada aja Gitu kan Tapi yang menarik Seperti katakan tadi Bahwa di 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 Tampilan Debat sangat Itu Yang sebanyak orang Mengatakan si Dede ini Tidak punya adab Kepada orang tua Bentak-bentak gitu ya Dia mau akut Ini bukan soal radikal Ini soal peraturan perusahaan Wah dasar banget Tapi Begini sodara Orang akan mengatakan Bahwa Dede ini Pelin-pelin Ambigu Karena di Media sosial dia Dia kok kebalik Ke soal radikalisme Ingat Pada Tweetnya sebelumnya Bahwa dia mengatakan Gagam perkasa Ini peringatan Segaligus warning Buat BW men Jangan Kalau perlu pecat Kalau Copot Kalau perlu pecat Orang-orang yang radikal Di BW men Wih kan Lu kan cuman Komisarisnya Pelin Gak usah ngomongin BW men BW men lain Yang lainnya Siapa yang ngasih Mandap Si Dede ini Aduh Dan itu Dia bilang Jangan beri ruang Tidak terpengaruh Tidak terpengaruh sedikitpun Gagam 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 Manusia ini Saya konsisten Bahwa radikalisme Harus diberangus Diberangus pun Gurupnya besar semua Kalaupun Kalau konsekuensinya Saya kehilangan jabatan Wih Gagam Berkasa Yes Katanya Jangan takut Melawan kaum radikal Kawan Anda Mungkinnya dua Lihat itu Aduh Ini 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 mau disebut apa Heroic Atau arogan Heroic Atau arogan Di satu sisi Dia mengatakan Ini urusan Perusahaan Tapi Dia ngomong Seperti ini Nah Orang ini juga Kita Lama baca di Medsos Bagaimana Dia mengaku Beragama Islam Kali lain Berikutnya Dia mengaku Beragama Katolik Dia gak jelas Agamanya Sehingga Aktifis Papua Kriswame Yang mengatakan Bocah ini Agamanya gak jelas Sehingga Dia tidak pantas Menilai agama Islam Radikal Atau radikal Sebagainya Agamanya gak jelas Eh Kemudian berkembang Lagi Ketika ada seorang netizen Tanya Bapak Agamanya apa Dia jawab Penyembah galon Saudara Ya Allah Dia mau bercanda Mau gak bercanda Tapi ini agama Kalau dia bilang Penyembah galon Ini kan Keterlaluan agama Buat main-main Buat bercandaan Dan ini Di sebuah negara Yang berpancasila Yang berketuhanan Ketuhanan Yang maesah Bukan ketuhanan Yang berkebudayaan Dalam ekasila Itu ya Yang diperas Trisila Ini orang luar biasa Nah Ada Senior saya Di FNN Bang Rizal Padila Penulis Berjudul Penyembah galon Saya baca Artikel kata Waspadai Agama baru Di Indonesia Bukan Islam Bukan Katolik Bukan menyembah Allah Bukan penyembah api Tetapi Penyembah galon Yang masih Serumpun Serumpun Dengan penyembah balon Bang Rizal Adalah Adalah Komisaris Kayu dan Kayu dan arwah Atau memang penyembah Dewa laut Karena menjadi Komisaris Pelni Dewa laut Yang sudah berada Dalam galon Bang Rizal Bang Rizal Padila Aduh mantap deh Bongkar Bongkar Mayat hidup Dede Bukan Goodman Ada Alexis Ada Siska Yang mampir-mampir Ini memang Saya ada Kita semua punya Saya rasa ya Bagaimana Twitternya Ada Apa Chatnya Chatnya Dengan seorang waria Yang minta Show dulu Ngotot Minta Di transfer dulu Gitu Akhirnya Dia panjang lebar Akhirnya Oke Bersia Terangkan 100 Dan si waria Marah besar Karena Terangkan 100 Penting Dimaksud 100 ribu Bukan 100 juta Dede Budiarta Adalah Radikalis Sekuler Komisaris Perusak Ahlak Bangsa Yang harus Diberhentikan Oleh Menteri BUMN Kepada Ulama MUI Dia songong Dan maki-waki Wajar Kalau Dia pernah Dimaki-maki Oleh Teman Kencanya Penyembah Dan harus Dibuang Ke laut Agama Tidak boleh Dimaing-mainkan Penyembah Galon Lebih Brengsek Daripada Leah Eden Yang baru Meninggal Malaikat Jibril Yang ternyata Bisa sakit Dan mati Lalu dibakar Jenasanya Iya Kemarin Leah Eden Hari Jumat Meninggal Dan hari ini Dikrenasi Dan yang membuat Hebok Karena Leah Eden Pernah Mengaku Sebagai Jibril Dan anaknya Adalah Penerus Isa Aduh Seru Sekali Penyembah Galon Kristia Budianto Segera Saja Dilarung Ke laut Sampah Dibuang Maka Pelni Akan Selamat Bazar Istana Itu Musuh Agama Pemberhati Politik Dan Ketendaga Bangsaan Kebangsaan Bandung 12 April 2021 Jadi memang Saya gak Tahu Apa yang Mendasari Alasan Kenapa Sampai hari ini Menteri BUMN Erik Thohir Nasih Membisu Seribu bahasa Tak berucap Tak bertindak Padahal Kerusakan Yang dibuat Oleh Si Dede Ini Mohon maaf ya Di Twitter Balas Dituduh Oh disebut Macam-macam Ngeri Saya bacanya Ngeri Nanti mungkin Saya pilih Beberapa Itu kenapa Kenapa Erik Thohir Tidak kunjung Menganggil Sikap Bunyilah Atau Minimal Dia Tegur Jangan Gitu Jangan Bikin Jangan Bikin Gaduh Atau Seperti harapan Publik Bahwa Publik Tidak rela Uang pajaknya Digunakan Untuk membayar Gaji Si Dede Itu loh Perusak Buzzer Istana Dan sebagainya Emang sekali Buzzer Tetap Buzzer Walaupun Gajari Komisaris Fungsinya Sebagai Buzzer Itu Tidak 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 Luntur Bahkan Dia merasa Mendapat Ibarat Macam Mendapat Sayap Gitu loh Kalau dulu Sebagai Buzzer Dia bunyi Cuacui 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 Di media sosial Tapi begitu Dia mendapat Hadiah Komisaris Maka Selain Membazerkan Profesi Yang tidak Pernah Lepas Dia juga Mendapat Kekuasaan Baru Bisa Kodon Katanya Memecat Orang Bisa Membuat Pengumuman Selaku Walaupun Katanya Itu Diumumkan Di akun Pribadinya Tapi Ketika Dia ngomong Seperti Itu Dia mengambil Porsi Direksi Dimana Mana Kalau Orang Paham Tugas Pokok Dan Fungsi Komisaris Yang hanya Berhubungan Dengan Direksi Memberi Arahan Memberi Masukan Memberi Teguran Kalau Perlu Atas Mandat Dari Pemegang Sam Dia bisa Mengecat Direksi Bukan Sibuk Ngurusin Karyawan Apalagi Sibuk Ngurusin Radikal Radikul Aduh Mau Saya bacain Beberapa Ini Saya pilih Pelan-pelan Soalnya Rawan juga Ini saya Rada-rada Jadi gini Disini Disini Dia Mengutip Situs Arahman News Arahman News MUI Dukung Sikap Tegas Pelni Eliminasi Penceramah Intoleran Ini Dia merasa Mendapat Dukungan Karena Ada situs Arahman News Padahal Padahal Orang-orang yang Paham Mengetahui Bahwa Arahman News Dotcom Itu Situs Siah Ini Kata Malik Alessandrina Arahman News Dotcom Itu Situs Siah Pantesan Goblok Main Bubarin Aja Ada Ini Tapi Ini Lagi Kalau Memang Penceramah Yang Dundang Rencananya Oleh Pelni Radikal Radikal Ini Ada Dari Don Tuh Wakil Gubernur Sul Sol Ajang Undang Ustadz Safiq Yang Ada Di Flyer Pelni Terus Mau Dituduh Ikut Radikal Ada Playernya Bahwa Sulawesi Selatan Wanggupnya Mengundang Doktor Safiq Rizabasalama Apa Rizabasalama Safiq Rizabasalama Sebagai Penceramah Maka Mungkin Ustadz Radikal Diundang oleh Pemerintah Provinsi Aduh Ada lagi Ini Dari Anissa Pohan Atau Anissa Pohan Akaya Atau Bukan Karena Anda Tidak Punya Malu Demi Jabatan Anda Jual Agama Seperti Hidup Anda Seribu Tahun Saja Or akan Bingung Kalau Anda Mati Agama Yang Gak Jelas Ini Seru Seru Ada Ini Ada Yang Saya Gak Tiga Bacanya Aduh Gak Tiga Bacanya Disini Ngomongnya Radikalisme Tapi Di TV Bilangnya Gak Ada Izin Dari Komisaris Duh Ambigu Banget Serah Lodeh Mumpung Jabatan Lo Masih Di Atas Nanti Kalau Dijakok Ke Bumi Baru Dih Mikir Oh Ya Udah Tabayin Ya Gita Siap Dari Sika Sikinangka Sika Macem Macem Alah Jabatan Dapat Bagi-bagi Juga Kata Muhammad Yusuf Dari Ansari Bin Nasrullah Memang Mumpet Kalau Di Perintir Ini Jadi Ustadz-Ustadz Yang dituduh Radikal itu Banyak Ustadz-Satsalafi Kayak Firanda Firanda itu Ustadz-Satsalafi Kemudian Ustadz-Satsalafi Itu juga Ustadz-Satsalafi Yang Kita tahu Tidak Pernah Berseberangan Dengan Pemerintah Tidak Pernah Mengkritik Pemerintah Apalagi Mencacimaki Pemerintah Bahkan Dalam ceramah-ceramanya Mereka mengatakan Demo-demo Itu Tidak Boleh Itu Haram Katanya Tidak Ada Contoh Dari Nabi Itu Bit Ah Kayak Sekarang Ustadz-Ustadz Yang Pro Pemerintah Bahkan Yang Mengharamkan Demo Pun Oleh Si Buzzer Ini Dituduh Radikal Aduh Kalau Saya Jadi Ustadz Atau Pengikut Ustadz Salafi Bikir Juga Gila Gue Udah Belah-belahin Pemerintah Gue Udah Larang Pengikut Gue Jangan Gue Untuk Mengkritik Bahkan Berdemo Kepada Pemerintah Dengan Mengatakan Haram Tidak Ada Contoh Eh Gue Masih Disebut Radikal Juga Mau Apa Si Negara Ini Pastinya Berpikir Berpikir Tapi Tidak 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 Ada Dari Link PUBG Mobile Jelas Tidak Ulama Di Vlahyak Itu 100% Mendukung Kebijakan Pemerintah Eh Dicap Radikal Kasian Amat Ya Orang Kayak Gini Kalau Dikasih Jabatan Kalau Yang Diundang Babay Haikal Gitu Boleh Disebut Babay Haikal Lo Kepanasan Kalau Yang Diundang Babay Gitu Boleh Lo Kepanasan Karena Memang Oposisi Lah Usat Usat Salafi Pro Pemerintah Dicap Radikal Yang Saya Gilang Tadi Ya Ini Masih Sopan Sopan Masih Seputar Radikal Radikul Radikal Radikul Ini Dari Anton Setiadi Dengarin Dulu Kajiannya Baru Ambil Statement Kalau Mereka Radikal Radikalnya Dimana Apa Radikal Gara-gara Melarang Maulidan Nah Kan Saya bilang Tadi Kan Aduh 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 Ada Pejuang Akhir Zaman Bos Agama Lo Kagak Jelas Mulai Penyembah Balon Eh Galon Penyembah Galon Islam Kristen Rusak Pelni Gara-gara Anda Semoga Anda Segera Dipecat Gak Tau Ini Baca Pangan Soal Beginian Aduh Banyak Sekali Ini Sebetulnya Tapi Saya Gak Tiga Bacanya Karena Ada Seru Seru Ini Aduh Aduh Ini Ada Ily Venox Avan Kang Kalau Pengajian Yang Radikal Tuh Yang Seperti Apa Kang Pernah Datang Kekajian Ustadz Firanda Atau Ustadz Safik Ngaji Sama Mereka Demo Aja Gak Boleh Apalagi Mencaci Maki Pak Presiden Kita Terus Radikal Di Mana Ada Tanya Begitu Aduh Mantap 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 Lalu Dari NRPD Oh Namanya Susah Bang Ini Yang Punya PT Pel Ini Orang Terkenal Kok Bikin Onar Kalau Sampai Bikin Onar Di Kelas Lokal Gak Masalah Ini Nasional Pak Dateng Loh Dasar Dasar Ya Jadi Sudara Terlampau Banyak Kalau Kita Baca Satu Persatu Tapi Memang Di Sisi Lain Bagaimana Orang Umbar Umbar Dia Ada Catnya Dengan Bencong Dengan Waria Lalu Beberapa Lain Sampai Ada Mohon Maaf Mohon Maaf Mohon Maaf Saya Sebut Lagi Agak Sampai Si Dede Sebut Penyuka Pencinta Dubur Masya Allah Sampai Lajin Ring Yang Yang Begini Ini Kok Punya Otoritas Dari Mana Dia Ngecap Ustaz Ini Radikal Radikal Dan Sebagainya Udah Erick Erick Menteri Erick Erick Tohir Saya Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Pajaknya Untuk Membayari Gaji Dan Fasilitas Anda Walaupun Anda Jauh Lebih Kaya Dari Saya Tapi Kan Sebagai Menteri Tetap Diberi Fasilitas Oleh Negara Oleh APBN Yang Sebagi Uang Saya Please Kamu Pecap Pecap Si Dede Ini Ini Bener 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 Udah Peli Enggak Akan Rugi Secuil Pun Kalau Kamu Pecap Si Dede Ini Ya Justru Mungkin Setelah Ini Publik Kemaraannya Rendah Kemudian Direksi Tidak Disibukan Dengan Hal-hal Yang Lain Biar Kembali Direksi Fokus Lagi Mengurusi Bisnis Pelni Supaya Kerugian Yang Begitu Besar Itu Bisa Tercover Tercover Dan Kembali Untung Nah Bagus Ya Gitu Dulu Mudah Mudah Bermanfaat Mudah Mudah Erick Tohir Menteri Kalau Ini Nggak Sempet Karena Sibuk Ngurus Perusahaannya Dan Ngurus Jabatan Menterinya Mungkin Staffnya Staff Khususnya Sekretarisnya Bisa Bantu Cari Kemarahan Publik Di media Sosial Terhadap Kelakuan Si Dede Bazar Tetap Bazar Sekali Bazar Tetap Bazar Itu Aja Terima 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 Terima